Yogyapos.com, Jakarta, Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejari, malang menerima pelimpahan tahap 2 atas 3 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan senilai 2,2 miliar rupiah dengan modus mengaku sebagai jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang dikirimkan kepada yogyapos.com, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 petang, mengatakan berkas perkara yang dilimpahkan terhadap 3 tersangka diantaranya inisial FRA, DTM dan RP. Kepada tersangka FRA dan DTM disangka melanggar pasal 378 KUHP Joe pasal 65 ayat 1 KUHP, sedangkan tersangka RP yang disangka melanggar 378 KUHP Joe pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, terang ketut. Selanjutnya, kata dia, ketiga tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di rumah tahanan Polres Malang terhitung sejak tanggal 12 Mei tahun 2022 hingga tanggal 31 Mei tahun 2022. Setelah serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara tersebut di atas ke pengadilan negeri Malang, Beberdia. Sebelumnya, para tersangka diamankan oleh tim pengamanan sumber daya organisasi tim PAM SDO pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung pada Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Ketiganya diduga terlibat melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai jaksa, dilengkapi seragam serta atribut Kejaksaan Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian pada korban sekitar 2 miliar 200 juta rupiah, imbu dia. Terima kasih telah menonton!